Oke, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tutorial cara mengganti oli mesin dan mengganti filter oli pada mobil Oke, sebelum kita ganti oli dan filter olinya kita sebenarnya harus mengenal dulu jenis oli yang harus kita pakai Oli yang mana, oli yang seperti apa, merknya bagaimana, anjurannya bagaimana Sebenarnya mudah ya kalau kita mau mengenal jenis oli yang harus kita pakai ya Pertama kita lihat dari bukunya Nah, kalau kita beli mobil dari baru, kita pasti ada buku petunjuknya disitu Nah, setiap buku petunjuk, nanti kan ada keterangan untuk ganti oli, kita harus pakai yang spesifikasi seperti apa Nanti kan disitu kelihatan Nah, terus yang kedua kita lihat dari kondisi tahun mobil Kalau misalnya bukunya tidak ada, kita lihat dari tahun mobilnya, tipe mobilnya seperti apa, jenis silindernya Kita lihat, nah disini kita ada contoh, ini bukan promosi ya, ini ada cuma sekedar contoh Ada tiga galon oli Kita kan mau ganti oli, nah kita mau pakai yang mana olinya Kalau orang tidak mengerti, dia pasti, wah yang mana saja sama, sebenarnya beda Tidak ada yang sama Karena oli kan dilihat dari mereknya, itu setiap merek dan pabrikan memiliki standarisasi yang berbeda-beda ya, campurannya seperti apa Dan, disini kita bisa lihat ini Bisa di deketin Disini ada satu oli yang Kita yang oli nih, oli dari Toyota langsung ya TMO 0W20 ya 0W20 Yang satunya ini Ini dari Fastrun ya 10W40 10W40 Nah yang satunya ini Loret SIE nya SIE 90 Terlihat ya 90 Oli yang mana kita pakai Nah yang jelas Kita mau ganti oli mesin ya Kalau oli mesin sudah jelas, dia tidak mungkin SIE 90 Karena kalau SIE 90 ini Peruntukannya untuk Transmisi Gear Gardan Atau semacamnya Yang berhubungan dengan Perpindahan Perpindahan tenaga ya Jadi ini kita singkirkan Nah Antara dua ini kita pakai yang mana Nah Kita lihat lagi Kebanyakan mobil Di atas tahun 2000 Sekitar tahun 2015 Dekat tahun 2015 2016 Itu SIE nya sudah semakin kecil Dikarenakan teknologi yang di Dalam Yang terkandung di dalam mobil itu Semakin rapat ya Kenapa Kenapa dia Pengaruh ke kecilnya Karena ini Dari 0 W20 Dan SIE 10 W40 Jelas lebih encer Yang 0 W20 Semakin kecil dan semakin encer W ini artinya Sebenarnya winter ya Sebenarnya kalau di Indonesia itu Kalau untuk W ini Enggak begitu berpengaruh Karena kalau Kalau di luar negeri Kayak di Eropa Yang ada musim salju nya Itu Oli kalau Terlalu Kental Dia akan membeku Nah Karena pembekuan oli itu Jadi kan tidak Bisa ngelumasi mesin Gitu Makanya Karena ini Standarnya api ya Api Di Indonesia sebenarnya Enggak begitu fungsi ya Karena di Indonesia Enggak ada musim salju Mungkin yang ada Salju buatan ya Jadi Nah Ini mobilnya Waktu lihat Saya lihat buku petunjuknya Di mobil ini Ini mintanya 0W 20 Buka 0W 20 Ya karena memang dari Pabrikannya Memang menyarankan Seperti itu Dari Kondisi mesinnya Juga minta Seperti itu Jadi harus kita tutupin Jadi Jangan sekali sekali Kalau Standar dari pabriknya Mintanya 0W Jangan Pernah dikasih Di atas 10W ya Biasanya kalau Standarnya 0W Dia sebatas olerasinya Sampai Sampai 5 atau 10 Paling bantar sebenarnya 5 ya 5W Di atas itu Jangan sekali sekali Nanti Efeknya mesinnya Bisa jebol Bisa rusak Karena memang Tidak bisa masuk Ke salah satu sempit Olinya Nah ini Kalau 0W ini Berarti Kekental Keencaraan Dia Bener-bener encer 0W Jadi hampir seperti air ya 0W Dan 20 Dari kondisi Di Kondisi dingin Kondisi dingin Dia Sampai 20 Itu Angka 20 itu Sebenarnya 0 Sampai 20 itu Tingkat kekentalan Jadi semakin Rendah Semakin 0 Semakin encer Semakin tinggi Semakin kental Makanya kan Untuk transmisi kan Memang gak boleh yang Encer ya Harus yang bener-bener kental Makanya kan SAI nya sampai 90W Atau 120W Karena dia harus bener-bener kental Sedangkan Oli mesin kan tidak bisa Oli mesin paling mentok 50W nya Oli mesin paling mentok 50W itu pun 50W itu Dimenakan di mobil-mobil lama Karena mobil baru Kalau pakai 50W bisa jebol Kan teknologi nya sudah beda Harus membutuhkan oli yang Memang bener-bener cepat Sirkulasinya Sedangkan semakin kental Kan kita tahu sendiri Sifat dari Cairan itu Jadi semakin kental Semakin lambat Pergerakannya Terus disini kita lihat Ada Karena kita pakai yang ini Yang 0W Jadi kita singkirkan yang 10W ya Kita singkirkan Tingkirkan yang 0W Toyota ya Karena setahu saya sih Ini Toyota ini Ngambil oli nya dari Pertamina Jadi Antara Toyota dengan Pertamina Fastron Itu Olinya Bisa dibilang hampir sama Hanya beda di label nya aja Gitu ya Itu Saya dapat dari sumber Yang relevansi lah Yang baik Yang bagus sumbernya Jadi kita lihat Disini ada 0W 20 SN GF5 Disini ada SN ya Kalau olie Bedanya olie bensin dengan olie diesel Kalau bensin itu Dia pakai Kalau olie mesin bensin itu Dia depannya mesti S Ini kan ada SN ya Depan huruf pertamanya itu Dia mesti S Kalau sedangkan diesel C Jadi jangan Jangan disamakan ya Nanti beda Kandung Karena kandungan Standarisasinya beda Dalamnya kan Keputuhan yang Yang dibutuhkan Oleh mesin Antara bensin Dengan diesel Beda-beda Kalau bensin itu Depannya pasti S Pasti S Sedangkan diesel Dia C Dia C ya Sedangkan untuk yang Huruf kedua ini N ya Itu N itu Artinya Teknologi yang terkandung Semakin Dia semakin tinggi Dari Dari A sampai Z Nah A ini semakin kuno Dan Z ini semakin Baru Jadi Kalau sekarang Standarisasi oli Yang terakhir itu APSN Untuk bensinnya ya Ini N Berarti ini oli yang teknologi terakhir Nah GF5 ini ya Sama juga teknologinya Dia kan Dari standarisasi dari pabriknya Jadi kita pakai oli yang Disarankan Untuk mobil yang tahun 2000 Disarankan yang mobil untuk tahun 2012 2013 ke atas Usahakan pakai yang SN ya Ada yang APSL APSM Itu Kalau dilihat di Google Bisa Paham itu nanti Tahunnya Berapa Jadi teknologi seperti apa Nah Yang 2012 2013 ke atas Disarankan pakai yang APSN Karena memang sudah Ini Teknologi ini udah Mengikuti Perkembangan mobil ya Jadi harus Bukan harus ya Disarankan Nanti efeknya kan lebih bagus sama mobil Lebih awet mobil Kalau pakai yang APSL APSM Bisa Cuman Resiko ditanggung penumpang ya Karena udah dari Karena setiap Setiap tahun Setiap Setiap teknologi kan Pasti kebutuhannya beda-beda Oke Nah untuk Filter oli kita pakai yang Ini Kebetulan kita pakai Kita gak promosi ya Kebetulan kita pakai yang merk yang ini Filter olinya Nanti disesuaikan ya Jadi Mobilnya seperti apa Nanti dicarikan aja Mungkin lebih bagus lagi yang Original dari Pabrikannya ya Ini karena mungkin Keterbatasan Dana Atau biaya Mungkin kita pakai yang Seperti ini Oke Oke ya Selanjutnya Setelah kita mengenal Oli apa yang harus kita gunakan Sekarang Kita harus mengenal Ciri-ciri bagaimana Mobil itu harus diganti olinya Ya Yang pertama Bisa Yang Cara yang paling mudah Kita bisa lihat dari Kilometer mobilnya Disini kan ada terlihat Kilometernya 25 7 9 3 ya Nah Kilometernya itu biasanya Umumnya itu Untuk Untuk Standarisasi mobil yang baru-baru sekarang Itu biasanya 10.000 km Itu Kalau olinya bagus ya Olinya Olinya yang berkualitas Bukan oli yang Sekedar Oli dan harga murah Itu oli yang bener-bener Disarankan oleh pabrikan Sampai 10.000 km ya Kalau udah Udah Diatas Mungkin jika mobil udah Berjalan Dipakai Udah diatas 100.000 km Disarankan Untuk Penggantian oli Interval 5.000 km Jadi Karena Mungkin Untuk Menjaga Agar Mesin itu Tidak Cepat Jadi Oli itu cepat habis Karena kan Semakin lama Dipakai kan Mesin itu semakin Ada yang aus Atau ada semakin Melar Atau gimana Jadi Kita Sarankan Penggantian oli Hanya 5.000 km Ya Jika mobil sudah Diatas 100.000 km Ya Oke Oke Sekarang yang kedua Kita bisa lihat dari Kondisi olinya langsung sendiri ya Nah Gimana caranya ngeliat kondisi oli Gak mungkin mungkin kita Ngerogok Ngerogok Buka Gampang kok Ini Stick olinya ya Kita ambil Disini nanti kelihatan Olinya Nah ini kondisi olinya Kenapa harus diganti Karena Dia samping keruh Warnanya juga Udah menghitam ya Udah sangat menghitam Dan dia sedikit Apa ya Kotor 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 Itu karena kan Oli kan memang sifatnya Salah satu sifatnya Itu deterjan Ya Kan tau sendiri Deterjan untuk baju Sifatnya membersihkan Deterjan untuk oli Sama Sifatnya untuk membersihkan juga Nah Kan pasti Setiap pembakaran Pasti kan meninggalkan Kayak kerak-kerak Atau kotoran Atau gimana Karena dia pasti Tinggal Nah oli ini tugasnya Yaitu Membersihkan kotoran kerak-kerak itu Makanya kalau oli bagus Waktu kita Waktu mesinnya dibuka Atau mesin yang diturunkan tuh Mesinnya pasti bagus Karena dia benar-benar bersih Karena olinya juga bagus Kalau oli jelek Ya Seperti itulah Jadi sifat deterjannya tidak ada Jadi pilihlah oli yang benar-benar bagus Karena untuk Untuk membersihkan mesin-mesin Dan Mesin kita Mobil kita jadi awet ya Enggak Cepet rusak Enggak cepet Ngasep Enggak cepet Bocor Gitu ya Oke Nah ini Ini ada Sini terlihat ya Level-levelnya Nah ini ada Ada dua titik Titik yang bawah ini Titik minimum Oli Nah titik atas ini titik maksimum Jadi kalau kita ganti oli Diusahakan Mencapai titik ini ya Ganti oli Oke Waktu kita ngisi Misalkan sampai titik ini Sedangkan Kalau kita sudah pakai Sudah lama pakai Diusahakan oli kita cek Ya dua minggu sekali Atau seminggu sekali Gitu kan Gak susah ya Ngecek oli tinggal buka ini Dicek Diusahakan tidak Kurang dari ini Dari level terendah ini Karena Sampai Kalau sampai oli nya sampai habis Resikonya Mesin jebol Gak Karena gak ada pelumasan ya Mesin bisa Pecah bisa apa Bisa rusak gitu Ya ujung dunia Turun mesin gitu Jadi Oli ini sangat Sangat ini ya Sangat penting banget Ya ibarat kalau manusia itu Seperti darah Manusia gak ada darahnya Gak bakal bisa jalan Gak bakal rusak ya Gitu Ya ini Kita harus tahu tempat Dimana tutup olinya Untuk pengisian oli ya Ini pengisian oli ada disini Ini Ini kita buka ya Nah kita buka untuk Biar lebih Setelahnya kan Kalau ini ketutup Nanti olinya jatuhnya juga Agak lambat Kalau dibuka Jadi Sirkulasi udaranya Jadi hukum fisika ya Kalau dia ke vakum Dia jatuhnya bakal susah Kalau dia dibuka Dia sirkulasinya Gampang Jadi Kita buka ya Kita buka sekarang Kita ke bawah Ya kita Kita mulai ya Ganti olinya Kita mulai Tap olinya Oli Untuk penatap olinya Posisinya ada di bawah ya Di tempat menampungkan oli ini ya Kita pakai kunci kebetulan Kebetulan Kan tiap mobil beda-beda ya Ada yang Pakai 14 Ada yang pakai 12 Ada yang kunci 19 Kebetulan ini Kita pakai kunci yang 17 Sesuai dengan mobilnya ya Nah untuk Untuk membuka filter Kita pakai model ini Kita model yang universal Jadi Kalau untuk Sebenarnya Kalau ada kuncinya yang khusus Untuk Ini ya modelnya Kayak mangkok gitu Cuman kan Kita kan Biar kita bisa pakai Untuk yang lainnya juga Karena Kerugian pakai ini Jadi Dia langsung Ngerusak Ngerusak filternya ya Jadi Sekali dibuka ya Nggak bisa di Pasang lagi Atau di gimana lagi Kalau misalnya ada salah ya Jadi Harus bener-bener Dibuka ya Harus udah dibuang Kalau pakai yang ini ya Terus kita tampung olinya pakai bak ya Jangan biar nggak cacaran Karena kita Peduli lingkungan Kita buang olinya sesuai dengan tempatnya ya Oke kita mulai Ini ya Kita Diloser-diloser ke bawah ya Nah itu kelihatan Itu Ini filternya ya Warna biru ini ya Nah untuk Olinya Disitu bautnya Nah itu baut olinya itu Itu kelihatan ya Itu dibuka Olinya keluar ya Oke Sekarang udah kita mulai buka ya Nah olinya keluar ya Bisa dilihat Olinya keluar Ini olinya dihabisin ya Nah ini bautnya Ini di tengah-tengah ini ada Apa ringnya ya Ini untuk perapatnya Biar nggak bocor Ini biar nggak bocor Oke Kita tunggu sampai olinya habis ya Pasang Pasang Oke Sembari Sembari nunggu oli yang di mesin ini habis ya Kita buka filternya ya Kita buka pakai ini Ini dimasukkan di sini ya Ini dimasukkan di sini ya Dirapatkan Dicepit Ini di dal 1956 Kan sudah mancingnya Kita buka Oke Baik 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 Ini di dron Cher Buka ya Di bawah kita tadain ya karena olinya pasti tumpah nah itu olinya tumpah ini filternya kita bersihkan sedikit ya biar bersih sebagai syarat saja dikeringkan ya di lamp kita tunggu aja ya sampai benar-benar habis kita tunggu sampai benar-benar habis ya sudah ya ini sudah kita ini kan sudah selesai ini kita lap-lap sedikit ini sudah kita bersihkan kita bersih filter yang baru kita pasang ya jangan lupa untuk ini kan ada karetnya ini kita kasih kita kasih oli sedikit ya tujuannya itu waktu kita muter ini biar karetnya tidak rusak ini kita pasang kita kencangkan pakai tangan sudah cukup ya kita kencangkan dari misalnya ini ya kita putarannya sudah berhenti sudah nempel di sini nah ini kita putar 3 per 4 ya 3 per 4 itu untuk mengencangkan jangan lebih dari itu kalau lebih dari itu nanti bisa nanti filternya bisa rusak atau nanti waktu membukanya itu kesusahan ya kita putar 3 per 4 ya terang lebih oke oke sudah di cek lagi oke sudah nah sekarang ini ini nah ini kan sudah nih eh ini sudah sudah bersih ya bersihkan dikit kita pasang bautnya ya ini kita tutup ya kita tutup oke kita kencangkan secukupnya ya oke kita kencangkan secukupnya ini 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 tanda-tanda dia secukupnya oke oke ini 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 kelas bekas mobilnya ya ya udah kelihatan ya kayak begini ya udah memang sudah waktunya untuk diganti oke ini kita isi halunya ya yang baru ini sebelnya ya atau segelnya Ini kita isi pakai corong Kita isi pakai corong Biar tidak berantakan Ini kita lihat Spesifikasi tiang mobil yang beda-beda Dari kita isinya berapa liter Berapa liter kita lihat dari buku manualnya Atau misalnya Kalau tidak ada kita bisa tanya-tanya ke teman Oh ini berapa Kebetulan mobil yang kita pakai ini Untuk kalau ganti oli saja Tanpa filter oli itu 3 liter Sedangkan Jika ganti oli dengan filter oli 3,2 liter Jadi sudah kita ukur ya Kita ukur disini Nanti Sudah kita ukur Lalu kita masukkan oli Kita masukkan pelan-pelan Tidak usah nafsu Sudah kita isi Semuanya 3,2 liter Kita tutup Kita tuncangkan Ini kita cek ya Sekarang Nah Kurang lebih ya Sudah Di titik dia Nah kita hidupkan dulu mobilnya Selama kurang lebih 2 menit Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kita matikan lagi Kita tunggu sebentar Sampai olinya benar-benar turun Kita cek lagi disini ya Memang kalau sudah-sudah Di stik olinya ini ya Kalau sudah pas Berarti ya Kerjaan kita Sudah selesai Berarti Kita cek juga di bawah Apa ada bocor Oli Kita cek hanya segedar Cek kebocoran ya Biar kita tahu rapat atau enggak Kalau sudah selesai Semua gak ada bocor Oli sudah pas Berarti kerjaan kita Ganti oli selesai Oke demikian tutorial Cara mengganti oli Dan filter oli Pada mesin mobil Atau seperti ini Disiapkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih